Intro Diketahui disini titik A yaitu min 3,2 ditranslasikan oleh titik T yaitu 4, min 3 lalu direfleksikan atau dicerminkan oleh garis Y sama dengan K menghasilkan titik A double aksen ini bayangan dari A aksen ya yaitu 1, min 3 ditanyakan nilai K yang memenuhi adalah berapa oke disini berarti harus kita cari terlebih dahulu titik A aksen nah titik A aksen ini sama saja dengan apa titik A yaitu min 3,2 ini saya tulis min 3,2 ditranslasikan oleh 4, min 3 nah ini kita peroleh disini adalah A aksen A aksen berarti sama dengan kita jumlahkan saja min 3 dijumlahkan dengan 4, 2 dijumlahkan dengan min 3 hasilnya berapa? min 3 ditambah 4, 2 ditambah negatif 3 kita peroleh A aksennya adalah 1, min 1 nah kemudian disini titik A aksen A aksen itu kita refleksikan misalkan disini A aksennya adalah A aksen Y aksen kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan K maka nanti hasilnya adalah A double aksen sama dengan sumbu Y nya sumbu X nya tetap maka disini X aksen saya tulis X aksen nilai Y nya berubah menjadi 2 dikali cerminnya yaitu K dikurangi Y aksen gitu disini nilai A aksennya berapa? nilai A aksennya adalah 1, min 1 kita refleksikan Y sama dengan K yang kita cari adalah nilai K nya kita peroleh disini A double aksen A double aksennya adalah 1, min 3 sehingga ini sama dengan X aksennya tetap ini 1 nilai Y nya berubah menjadi 2 dikali cerminnya yaitu K dikurangi negatif 1 oke, jadi disini bisa kita samakan negatif 3 sama dengan 2K dikurangi negatif 1 atau bisa saya tulis 2K ditambah 1 sama dengan negatif 3 2K nya sama dengan negatif 3 dikurangi 1 2K nya sama dengan negatif 4 kita peroleh disini nilai K nya adalah negatif 4 per 2 sama dengan negatif 2 jawabannya adalah yang A jadi bisa kita simpulkan disini nilai K yang memenuhi adalah negatif 2 jawabannya adalah yang A terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!